Banyak orang itu tanya, ngapain sih saya masuk ke politik? Saya sadar banyak anak-anak muda yang pesimis dan sinis dengan politik. Saya tidak bisa nyalain mereka. Betapa tidak politik terlanjur diasosiasikan sebagai pusatnya berantem, fitnah, hoax, korupsi, manipolitik, dan sebagainya. Yang kayak gitu enggak usah ditepuk tangan. Tapi izinkan saya melihat dari kacamata yang lain, kacamata optimisme, bahwa politik bila dilakukan secara benar oleh orang yang tepat, maka politik akan menjadi sumber kebaikan dan kesejahteraan. Terus terang, saya masuk politik itu ya salah satu inspirasinya Bapak saya sendiri. Jokowi, 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 Jokowi... Kalau Yel-Yel Jokowi, terus saya enggak pidato loh. K.A.E. Sang! K.A.E. Sang! Ya sama aja, saya juga enggak bisa lanjut nanti. Beliau ini orang yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya ingin mengikuti jejak beliau untuk berpolitik untuk kebaikan. Kepada Bapak, saya ingin menyampaikan izin saya mau menempuh jalan saya, Pak. Semoga Gusti Allah memberkahi jalan yang saya pilih ini. Sis dan Bro, Mas, Mbak, teman seperjuangan. Bapak saya yang di mana kebetulan adalah Presiden Indonesia. Tentu saja bukan manusia yang sempurna. Beliau juga bahkan jauh dari kata sempurna. Apalagi kalau saya spill kelakuan beliau sehari-hari di rumah. Ya bisa bahaya banget. Dan saya bakal kewalat. Yang patut saya dan kita harus contoh dari Pak Jokowi adalah beliau tidak pernah lelah menjalankan amanat rakyat. Obat capeknya adalah bersalaman dengan masyarakat. Vitamin lelahnya adalah senyum dan kebahagiaan masyarakat yang beliau temui. Boosternya adalah ketika beliau memutuskan kebijakan yang tepat bagi masyarakat Indonesia. Beliau itu cuma capek kalau ngurusin cucu-cucunya yang ngeyel. Saya ingin generasi saya terlibat lebih banyak dalam urusan publik. Saya percaya bahwa terjun ke politik adalah salah satu cara yang terbaik bagi anak muda untuk menyelamatkan masa depan. Itulah cara kita membayar rasa hormat kepada orang tua yang telah berjuang untuk masa depan kita. Kita masuk ke politik untuk memastikan bahwa hal-hal yang baik yang telah orang tua kita kerjakan akan kita lanjutkan. Terima kasih.